Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 42. Karena pemahaman yang demikian, mau tak mau Ko Aiji mengerahkan seluruh kebisaannya, bahkan pada saat itu dia pun mengerahkan seluruh pengetahuannya dalam menganalisa gerakan lawan. Dan justru itulah salah satu rahasia dia akhirnya dapat menetralisasi kehebatan lawan aneh ini, lawan yang bergerak sesuai dengan ilmu-ilmu yang juga dibacanya sebagai warisan Pat Bin Lin Long. Tetapi, tanpa dia sangka, ilmu itu juga membantunya lolos. Memang benar, sergapan sebanyak lima jurus terakhir kakek aneh itu hingga mencapai 13 jurus boleh dianetralisasi dengan gabungan Iwakangnya yang membuat si kakek tersentak hebat. Tidak salah lagi, Iwakang lawan mudanya memang sangat aneh, bahkan masih lebih dari Pou Te Pwe Apsian Sinkang. Selain karena bisa menangkal kekuatan Iwakangnya yang lebih matang dan lebih terkuasai secara sempurna, tetapi juga dapat mengurangi efek merusak dari sernagannya sendiri. Sehingga meski Koaiji boleh dibilang sedikit dirugikan, tetapi hanya dapat sampai menggoyahkannya tanpa dapat mampu menerobos atau apalagi sampai melukainya. Karena itu jurus M.S.O. Lo Si, jebakan dari tiga penjuru, hingga jurus Kie Hang Teng Kiao, burung Hang menyerang naga, secara susul-menyusul tidak mendatangkan keuntungan besar baginya. Memang dia dapat mendesak Koaiji dengan keunggulan Iwakangnya, tetapi dengan cerdik Koaiji mengantisipasi serangan selanjutnya dalam jurus serangan si kakek aneh jurus O.Liong Tiong Tian, Naga Hitam melonjak ke langit, dan jurus Choa Chawing Hoan, Ul Ngeloyor dan Garuda terjun, dengan jurus ciptaannya sendiri yang masih dalam hasanah ilmu Tian Liong Pet Pian juga, yakni dengan jurus Ngo Heng Seng KHA, lima langkah mencari lowongan. Dengan demikian, hingga jurus ke-13, meski sedikit terdesak, tetapi sama sekali Koaiji tidak dapat dikalahkan, tetapi masih tersisa satu jurus belaka. Terdesak sedikit memang iya, tetapi posisi seperti itu sama sekali tidak dapat dibilang kalah. Apalagi karena belum ada tanda-tanda bahwa si kakek aneh akan mampu ataupun akan dapat menghadiahi Koaiji dengan satu gaplokan sebagai tanda kemenangannya. Dua jurus yang terakhir tidak lagi Koaiji dapat menghitungnya, karena dia sudah berkonsentrasi untuk menerima jenis pukulan apapun yang dilontarkan lawannya yang amat hebat itu. Ketimbang, mencari kemenangan, dia berkonsentrasi melawan serangan lawan dengan gabungan iwa ekang perguruannya dan antisipasi lewat analisis gerak tubuh lawan. Yang tidak pernah disangka kakek itu adalah, bahwa Koaiji sudah membaca buku selengkapnya dan sebaliknya, mereka hanya mampu menguasai dua jurus turunan dari buku lengkapnya itu. Tanpa mengetahui kelebihan lawan muda itu, si kakek aneh kemudian membuka serangan dengan sebuah bentakan ilmu li sengtoan hunlui, ilmu nada suara mematikan roh, dan meluncurkan jurus inbu kim kong, awan dan kabut meliputi surya, dari ilmu yang berbeda dan tidak diketahui oleh Koaiji, ilmu loh inci yang hoat, pukulan tangan bintang jatuh. Kedua jurus terakhir memang jurus yang amat berbahaya, terutama jurus keempat belas yang merupakan gedoran ilmu sihir yang teramat mujijat. Tetapi, sayangnya pada saat itu Koaiji sudah berlindung di balik hawa iwa ekang mujijat, gabungan kedua ilmu iwa ekang pusaka Tionggoan dan Tiantok. Bahkan pijaran hawa sakti itu dapatlah dilihat dengan metu, telanjang oleh Yew Kong, Yew Lian dan Cie Tongpel, sudahlah pasti si kakek aneh juga mengikutinya. Tetapi karena sudah dilepaskan, maka dia wajib menutup 15 jurus serangan dengan sebuah pukulan terakhir yang menutup semua jalan keluar dan jalan menghindar Koaiji. Bahkan dengan awan dan kabut meliputi surya, sebuah jurus penutup yang amat mujijat. Tetapi, dengan mengandalkan naluri dan analisa gerakan lengan lawan yang berubah menjadi ribuan di matanya, Koaiji bergerak gesit dengan liapingsut. Pada saat bersamaan dia juga mengandalkan gabungan iwa ekang kedua gurunya dan memapak satu telapak tangan yang sudah dia antisipasi sebagai penutup dari semua gerakan menyerang itu. Meski tidak menghitung, tetapi naluri Koaiji berbicara, karena dia melihat betapa serangan lawan teramat mujijat dan diawali dengan mengganggu konsentrasinya. Pastilah itu jurus terakhir. Belaaar. Benturan yang luar biasa keras terdengar, dan disusul dengan melayangnya tubuh Koaiji sampai 5,6 langkah ke belakang. Tetapi, si kakek sendiri terdorong sampai 4 langkah. Namun meski keadaan Koaiji lebih susah dan lebih sulit, begitu pun dia sama sekali tidak terluka, tidak terpukul oleh satu gaplokan kakek aneh itu dan keadaan mereka sudah pasti seri. Dengan kata lain, si kakek aneh tidak berhasil mengalahkan Koaiji dalam hitungan 15 jurus sebagaimana perjanjian mereka berdua pada awal pertarungan mereka. Meski juga Koaiji tidak mampu menerobos dan mengalahkan lawannya yang memang sangat hebat itu. Jika disimpulkan, meski Koaiji masih kalah tipis, tetapi dia jelas tidak terkalahkan dalam 15 jurus yang sudah mereka sepakati tadi. Dan ketika melihat kakek itu berdiri dan tidak lagi dalam posisi siap menyerang, Koaiji segera berkata, Luar biasa Locian Poe, sejujurnya jika dilanjutkan Siang Teh pasti tidak akan mampu bertahan dan akan dapat terkalahkan. Tetapi dalam 15 jurus sesuai perjanjian, sungguh sangat beruntung karena Siang Teh ternyata dapat menahan semua jurus serangan Locian Poe yang amat mujijat itu. HMMM, engkau memang hebat anak muda. Tetapi, dari siapa engkau belajar ilmu Lamhe Pengpuleng Im Sin Hoat, ilmu gerak tubuh menyeberangi awan tenang di lautan selatan, dan juga ilmu Capci Temkan Ciu, ilmu sentilan 10 jari? Kedua ilmu itu adalah ilmu pusaka perguruanku. Kalau Pau Teh E Pwe E Apsian Sinkang sudah pasti tingkat kemampuanmu diturunkan oleh Bu Teh Wasyu. Mendengar pertanyaan kakek itu yang tidak lagi segalak tadi, Ko Eiji yang cukup santun dan tahu bahwa kakek itu sedikit mengalah berkata, Locian Poe, sejujurnya kedua ilmu yang Locian Poe katakan tadi tidaklah siau teketawi. Bahkan namanya tidak tertera dalam sebuah catatan yang tecubaka pada 10 tahun silam dalam sebuah gua lewat sebuah kitab yang sudah sangat kemal dan sudah tidak lengkap lagi. Bagian pertama sudah dicabut orang dan tidak siau teketawi. Bahkan setelah selesai membacanya, buku itu lebur menjadi debu dengan sendirinya saking sudah hamat lapuk dan tuanya. Mengenai asal ilmu Iwakangku, Locian Poe memang menebak secara sangat tepat, memang adalah suhu Bu Teh Wasyu yang menurunkannya. Baiklah anak muda, karena engkau yang boleh dikata pemenang dari taruhan kita tadi, Maka perkenalkan nama Lohu adalah Foa Tai Teng atau dikenal orang banyak dahulu kala sebagai Ban Bin Kiaonghua, pengemis berlaksa wajah. Lohu adalah cucu murid pencipta kedua ilmu yang engkau mainkan tadi anak muda, yakni Pat Bin Linglong. Dan ngomong-ngomong, ilmu Ban Hwe Ile Yong Sud, ilmu merias wajah, yang engkau tampilkan juga sudah cukup untuk dikatakan setanding dengan kemampuanku. Engkau memang hebat anak muda, tetapi sayang, karena mungkin kelak di suatu hari nanti kita akan bertemu dan berhadapan dalam pihak yang berbeda. Maka engkau harus banyak berlatih untuk itu. Berkata si kakek aneh itu dengan perasaan gondok yang tersimpan di wajahnya, dan masih dengan perasaan gondok itu dia pun kemudian berkata kepada muridnya, Chie Tong Pek, dengan nada kurang sedap. Kita pergi. Mereka pun berlalu dengan pandangan matah, tajam setajam semilu dilemparkan Chie Tong Pek ke arah Tian Liong Kho Ai Hyap. Kembali dia terluka, dan ini untuk kedua kalinya dan tidak mampu atau belum mampu dia membalas kekalahannya itu meski sudah mengundang suhu keduanya, Ban Bin Kiaong Hua, pengemis berlaksa wajah, Fo Atai Teng Jang. Padahal suhu keduanya ini, bahkan setaunya masih lebih hebat jika dibandingkan dengan suhu pertamanya, meski hanya seurat. Tetapi apalah cur, tetap saja suhu keduanya ini, ternyata juga masih tidak mampu mengalahkan Tian Liong Kho Ai Hyap yang sangat dia benci. Orang yang sudah hamat diinginkannya kepala dan nyawanya, jika diberi kesempatan, maka tidak akan ragu dia membunuhnya dengan care apapun. Sudah dua kali dia kalah dan nyaris binasa, kedudukan 2-0 ini sungguh mengganggunya dan menanamnya menjadi kebencian yang perlu dituntaskan suatu saat. Sepeninggal keduanya, Kho Ai Hyap berdiri termenung. Cucu murid Pat Bin Lin Long, HMMM pantas saja dia sangat hebat. Kelihatannya Iwakangnya yang sempurna memang benar adalah tandingan Iwakang kaum Buddha, dan menurut suhu, hanya dengan menyempurnakan Iwakangku maka dapatlah menghadapi kakek itu. Aceh, untung saja ada berapa formula dan jurus baru yang ku ciptakan dan mengagetkan kakek itu. Jika tidak demikian Kho Ai Ji berpikir keras sampai akhirnya Iwakang dan Iwakang kemudian membuyarkan lamunannya itu. Kho Ai Hyap Loh Chiam Pue, mereka sudah pergi, demikian Iwakang menegurnya dan menarik kembali Kho Ai Ji dari lamunannya tadi. Seketika dia bereaksi dan berbalik memandang kakak beradik itu. Ada rasa malu dan sungkan yang amat dalam serta membuatnya sedikit rikuh mengingat apa yang dilakukannya dengan Iwakang berapa saat yang lalu. Memang dia bermaksud mengobati dan menyerap racun, tetapi caranya melakukan proses penyembuhan harus dengan kera bersenggama atau bersetubuh. Bahkan proses itu mereka lakukan selama lebih setengah jam, karena selain itu, dia harus juga memelihara dan menata tenaga letupan racun panas berganda yang ada dalam tubuh Ye Uliyan. A-C-C, baguslah sesungguhnya kakek aneh itu benar-benar. Amat hebat. Jika tidak berusaha dengan bersungguh-sungguh, akan amat sulit untuk memenangkan pertempuran tadi meski dengan hanya sekedar untuk menahan seri atau derau belaka. A-C-C, sungguh bakalan runyam dunia persilatan jika tokoh seperti dia berpihak kepada pihak lawan kelak. Ye U Kong, Ye Uliyan, Lohu harus segera menuju Tian Chong San untuk menemui Teg Ui Sinkai, masalah ini harus dihadapi dengan serius. Kepandayan tokoh-tokoh di pihak lawan semakin lama semakin menakutkan, maka kita harus benar-benar siap menghadapi mereka. Untuk Nona Ye Uliyan, sebaiknya engkau lanjutkan latihan mengolah tenaga itu selama 2,3 hari lagi, dan jangan lupa untuk terus berupaya menguasai tenaga liar itu. Jika engkau tekun, tenaga itu masih dapat engkau gali hingga 6 bulan ke depan dan bakal meningkatkan kemampuan Iwakang secara hebat. Nacah, Lohu harus segera mohon diri, sampai berjumpa lagi sebulan menjelang pertarungan dengan Butek Sengpei. Tanda petik. Baiklah, terima kasih banyak atas bantuan Loh Chiam Puei kepada kami berdua kakak beradik. Jawab Ye U Kong melepas kepergian. Koeiji. Kepergiannya diiringi dengan tatapan sendu penuh arti dari Ye Uliyan. Sudah tentu perasaan Ye Uliyan dapatlah dengan mudah dimengerti dan dipahami. Karena meski amat samar. Tetapi dia yang mengalaminya sudah pasti dapat merasakan dan menerka apa yang terjadi itu dan siapa yang bersamanya merasakannya. Dan dia tidak kecewa. Tetapi jangan lagi dikata pergolakan batin Koeiji di pihak yang lainnya. Berhubung dia merasa tidak ingin diganggu dengan banyak persoalan lain, dia pada akhirnya memilih untuk melanjutkan perjalanan dalam identitas aslinya, yakni sebagai Koeiji. Bukan karena takut nanti dipergoki sebagai Tian Leong Koei Hiap yang sedang dicari dan dicurigai banyak tokoh persilatan Tionggoan. Tetapi, karena persoalannya dengan Ye Uliyan membuat perasaan hatinya menjadi sangat tidak lepas, penuh rasa bersalah dan bingung apakah pilihannya dalam bertindak sudah tepat atau malah keliru. Karena kegamangan ini membuat Koeiji berjalan meski dalam arah yang masih benar, tetapi seperti tanpa jiwa dan lebih banyak melamun dan merenung alias lebih banyak berpikir. Tetapi keadaannya yang seperti ini, seperti lingung sama sekali tidak membuyarkan dan mengaburkan pikiran dan tindakannya dalam membela yang perlu dibela. Kapan dia menemukan ketidakadilan, dia tidak segan untuk turun tangan. Di saat dia bertemu keadaan yang tidak pas dan tidak adil, maka tidak segan. Dia membantu dan turun tangan menagih keadilan bagi yang tercederai rasa keadilannya. Dan hal itu dia lakukan tanpa pamrih serta tanpa memikirkan sedikitpun balasan. Karena memang pengalaman pahit semasa kecilnya sudah mengajarkan betapa sangat tidak enak menjadi orang yang tidak dianggap. Maka dia pun merasa penting untuk membela orang yang terpinggirkan, mereka yang tidak memperoleh keadilan dalam hidupnya. Terlebih jika mereka yang miskin dan tidak punya apa-apa berhadapan dengan yang memiliki kekayaan, memiliki jabatan ataupun memiliki kepandaian dan tertindas menghadapi mereka. Ketika berjalan untuk keluar dari sebuah kota bernama Weim, Koaiji juga sempat-sempatnya menolong seorang pengemis berusia pertengahan yang matanya terlihat berbinar cerdas namun diperlakukan secara sangat tidak adil. Sebetulnya pengemis yang mengenakan jubah hijau namun terlihat bersih dan terurus itu, ingin membeli makanan di sebuah restoran lumayan besar dekat pintu gerbang kota Weim. Tetapi, para penjaga dengan dibantu oleh para tukang pukul di restoran tersebut secara sengaja malah menghalangi dan kemudian malah mengusir dan memaki-maki si pengemis dengan kata-kata kasar dan tidak berperasaan. Hal ini sangatlah melukai perasaan Koaiji, seakan dia sendiri yang mengalaminya. Pergi engkau orang bau, mana ada uangmu untuk membeli makanan di sini seru si penjaga atau si pelayan restoran begitu. Melihat pengemis berjubah dominan hijau itu hendak masuk ke dalam restoran. Pada saat itu sangat kebetulan Koaiji barusan selesai dengan makan siangnya dan dalam keadaan melamun dan pikiran mengembara entah kemana. Suara bentakan yang keras dari pelayan restoran itu membuatnya cepat sadar kembali. Lohu hanya sekedar ingin membeli makanan tuan, dan Lohu membawa cukup uang untuk membayar makanan itu nanti. Jawab si pengemis tetapi tidak menunjukkan uang untuk membayar makanan. Haa, hasil mengemis dari mana? Atau hasil mencuri dari mana? Sungguh amat menyebalkan manusia-manusia malas seperti kalian. Hei penjaga, tolong usir pengemis ini dari sini, teriak si pelayan yang bertugas menyambut para tetamu yang ingin makan di rumah makan itu. Mendengar perintah itu, dengan gagah berani tampil empat penjaga yang sudah barang tentu lengkap dengan golok untuk menambah kewibawaan mereka sebagai penjaga. Hei pengemis, pergi dari sini, restoran ini bukan tempat pengemis yang tepat, pergi cari tempat yang lain, teriak mereka dengan suara garang dan keras. Mana bisa jadi seorang penjaga jika suara tidak keras dan garang menakutkan? Itulah kira-kira tipe penjaga yang semakin lengkap atributnya jika bisa menakut-nakuti orang lain dengan suara atau tampilannya. Dan akan bertambah lengkap atributnya itu jika dia membeka golok ataupun senjata apa saja yang akan membuatnya terlihat tambah seram dan menakutkan. Sudahlah, beri dia apa yang dia inginkan, biar aku yang akan membayar semua kebutuhan dan keperluannya, mari lopeh, engkau masuklah. Tiba-tiba Ko Aiji sudah berada di dekat pintu itu dan kemudian menggeser para penjaga galak itu dan memberi ruang masuk bagi si pengemis berbaju hijau terurus. Si pengemis memandang dengan berterima kasih kepada Ko Aiji dan kemudian dengan sopan berkata, Terima kasih anak muda, matamu sungguh terang, masa depanmu pastilah akan cemerlang. Setelah berkata demikian secara mengejutkan, setidaknya bagi Ko Aiji, orang itu pun masuk dan memesan banyak makanan yang enak-enak. Tetapi Ko Aiji yang entah bagaimana merasa tersentuh ataupun tergerak membiarkan saja. Bahkan pun ketika akhirnya pesanan si pengemis berjubah rapih dan terurus itu beranjak pergi dengan nyaris menguras isi kantongnya, dia pun tidak merasa galau atau terbebani dengan apa yang dilakukan si pengemis yang sebenarnya cukup aneh itu. Hanya cukup dengan anggukan dan senyuman dia melepas kepergian si pengemis yang sempat singgah ke mejanya dan berkata, Terima kasih banyak anak muda. Engkau pergilah lopeh, biar urusan di sini aku yang akan menyelesaikan dengan pihak restoran dan para penjaga itu. Maka berlalulah pengemis jubah hijau itu dengan sekali lagi tersenyum penuh arti kepadanya. Dan, Ko Aiji kembali tenggelam dalam lamunannya. Dan semua pun berlalu serta kembali normal. Ko Aiji kembali tenggelam dalam lamunan dan impian-impian liar yang kini terus mengganggunya meski diberada di tengah keramaian. Semangatnya semakin hari semakin runtuh dan jatuh, dan malah belakangan sama dinya sungguh susah terkonsentrasikan. Praktis selama lima hari terakhir, Ko Aiji melakukan perjalanan secara lamban meskipun kondisi itu belum membuatnya harus Berburu waktu. Gilirannya memikirkan kepantasannya menjadi seorang pendekar. Singkatnya menggerogoti nuraninya sendiri. Terlebih mengenang petuah suhunya, membuat Ko Aiji tambah nelangsa. Kondisi ini sudah berlangsung beberapa hari. Ko Aiji menjadi semakin tambah gelisah dan gelisah dan gelisah sendiri. Dan inilah untuk yang pertama kalinya dia menyangsikan dirinya sendiri, menyangsikan kependekarannya dan menyangsikan kegagahannya. Dia terus-menerus menimbang hasil perbuatannya, menimbang alasan-alasannya dan menimbang akibatnya bagi seorang nona Yeulian. Memang dia mengakui dan menyadari bahwa motifnya benar-benar murni dan beralasan. Yakni semata metu untuk menolong Yeulian dari kematian yang tak terlakan jika memang dibiarkan tidak diobati dari racun yang berbahaya itu. Tetapi, lihat, kini dia justru telah mendatangkan aid. Yang besar bagi seorang gadis suci seperti Yeulian dan masa depannya menjadi tidak menentu. Meski benar dia dapat disembuhkan dan bahkan bisa bertambah lihai ilmu silatnya, tetapi tetap saja kehormatan gadis itu sudah direnggutnya. Memang benar, dari sisi kesembuhan dan semakin lihainya Yeulian adalah efek positif dari apa yang dia lakukan, yakni pengobatan nyeleneh yang sayangnya, hanya jalan itu saja yang dia tahu. Kok Eiji belum tahu dan belum memiliki formula pengobatan dengan kera yang lain, dan hanya punya satu jalan itu belaka. Pertanyaan pertama yang sangat menyesakannya adalah, Sudah benarkah dia memutuskan untuk secara tidak sopan menyetubui sang gadis meski itu untuk proses penyembuhannya? Satu pertanyaan sulit yang memang sangat dilematis. Dan kemudian, pertanyaan lainnya lagi yang belakangan dia terus-menerus tanyakan kepada Nurani-nya sendiri, Sudah benarkah tindakannya berapa waktu lalu yang pergi meninggalkan kakak beradik itu tanpa menyatakan ataupun mengatakan sesuatu apapun secara langsung kepada Yeulian. Pada titik inilah dia menaruh banyak syakwa sangka dan melahirkan keraguan terhadap dirinya sendiri. Aceh, bukankah Yew Kong sudah berjanji dan bahkan menjamin untuk menyelesaikan semuanya asalkan aku menolongnya? Apakah salah semua yang kulakukan itu pertentangan batin seperti ini terus-menerus menghantui Kok Eiji selama lima hari terakhir, Termasuk ketika dia menolong pengemis baju hijau tadi. Dan dia belum selesai dengan lamunannya ketika akhirnya dia mesti meninggalkan kota dan keluar dari pintu gerbang terdekat. Tanpa Kok Eiji sadari, dia justru sedang menempuh serta mengikuti alur keluar kota yang sama arah dengan pengemis yang tadi baru saja dia tolong di restoran. Wajar jika dia kurang menyadari, karena memang tidak ada satupun yang menempel dan secara serius diperhatikan Kok Eiji selama lima hari terakhir ini. Terus-menerus dia terguncang dan diguncang oleh sesuatu yang dia ragukan kebenaran atas apa yang dia lakukan. Ataupun, bolehlah dibilang, dia sedang dan terus menghukum diri karena nuraninya sendiri terusik dengan apa yang baru saja dilakukannya terhadap dan dengan Yeulian. Sesuatu yang meskipun sebenarnya dia punya cukup alasan yang jelas saat melakukannya, tetapi alasan itulah yang justru berkali-kali diuji dan disanggahnya sendiri. Dan memang teramat sulit jika nurani kita, manusia sedang menghakimi dan menunjukkan jalan yang seharusnya tetapi kita kebetulan memilih jalan yang lain. Hukuman oleh nurani adalah hukuman yang sebenarnya, karena kita cenderung membenarkan diri sendiri secara rasional, tetapi nurani kita aham dan tahu betul apa dan bagaimana motivasi kita. Dan tepat inilah yang sedang dialami oleh Ko Aiji, kebetulan sekali, dia tidak menemukan orang yang dapat diajak berbicara mengenai persoalan yang teramat mengusik dan melukai nurani dan perasaannya sendiri. Dan inilah yang terus terjadi selama beberapa hari terakhir. Selepas jam makan siang, Ko Aiji yang kepalanya penuh pertentangan, batinnya yang sedang amat tertekan, samadinya juga tidak dapat terkonsentrasi penuh selama beberapa hari terakhir, terlihat mulai meninggalkan kota Weim. Dia terlihat sedang menyusuri jalan yang akan mengantarkannya ke kota selanjutnya dengan melalui deretan hutan-hutan dan bukit yang membentang cukup panjang dan mahal luas. Tetapi, jalur itu memang adalah jalur yang cukup ramai dan merupakan jalur utama, sehingga dia tidak khawatir akan tersesat. Sempat Ko Aiji menemukan dan melihat sejumlah anggota Kaipang yang berlalu lalang, tetapi tidak ada seleranya sedikitpun untuk sekedar menyapa mereka dan bertanya tentang perkembangan terakhir rimba persilatan. Sebaliknya, dia pun memilih untuk terus saja melanjutkan perjalanannya, menuju Tian Chong San tetapi, setelah kurang lebih dua jam dia berjalan malas-malasan, berjalan lamban dan praktis belum cukup jauh dari kota Weim. Tiba-tiba terdengar derap langkah kaki kuda yang cukup ramai datang dari belakangnya. Dalam waktu singkat derap kuda itu semakin mendekat dan sudah akan mencapai posisinya dalam waktu kurang dari satu menit lagi. Dengan sempitnya jalanan, kawanan berkuda itu pasti akan dan sudah menyita seluruh lebar jalanan dan bisa dipastikan dia harus menyingkir jika tidak mau terkena terjangan kuda yang sedang melaju dengan kecepatan yang amat tinggi itu. Tetapi, wahai celakanya, tepat di depannya, berjarak sekitar 100 meter, dia melihat seorang nenek yang sedang menuntun langkah cucunya dan mengusung kayu bakar yang cukup berat untuk orang yang setua dia. Ketika dia menoleh ke belakang, kawanan berkuda menerjang datang dan sudah berjarak kurang dari 100 meter. Dan mereka terus berlari dalam kecepatan yang amat tinggi. Entah apa yang sedang mereka kejar di siang bolong seperti itu. Tetapi yang pasti, kecepatan itu akan menimbulkan kecelakaan bagi kedua orang tak berdaya. Bisa dipastikan, dalam hitungan beberapa detik lagi, nenek dan cucunya itu bakal menjadi korban tertabrak kawanan berkuda yang melaju tanpa menimbang kondisi jalanan. Ko Aiji tidak dapat membayangkan bagaimana jika nantinya nenek dan cucunya itu tertabrak. Karena pastinya mereka bakal terlontar amat jauh dari jalanan dalam keadaan mengerikan, karena keadaan mereka yang sangat lemah itu. Dalam keadaan dan kondisi yang sangat terdesak itu, Ko Aiji mengambil keputusan cepat dan tepat, dalam hitungan beberapa detik tersisa sebelum mereka, kawanan berkuda itu melindas si nenek dan cucunya yang masih kecil, seorang anak lelaki yang berusia kurang lebih 6,7 tahun belaka. Maka Ko Aiji melesat dengan sangat cepatnya ke depan dan langsung bekerja. Dia memutuskan untuk bertindak dan menyelamatkan kedua orang lemah itu. Awas menyingkir, hai kalian yang di depan, terdengar teriakan kawanan berkuda itu yang meminta jalan kepada siapapun di depan di jalanan yang hendak mereka lalui itu. Tetapi begitu pun, kecepatan mereka sama sekali tidak dikurangi, sebaliknya justru semakin melaju cepat ke depan. Jelas kawanan itu tahu dan paham bahwa di hadapan mereka, di jalanan, sedang melaju dua orang tak berdaya yang sedang pulang masuk kota dari hutan. Tetapi, fakta itu tidak mengurangi kecepatan kawanan berkuda yang entah dikejar setan apa melaju dalam kecepatan tinggi justru di jalanan yang tidak begitu lebar. Tanpa berpikir panjang lagi, melihat bahaya yang dihadapi si nenek dan cucunya, dengan cepat kawanan berkuda itu menerpa dan bakalan menabrak. Mereka, dengan cepat dia menggerakkan kekuatan Iwokang dan ginkangnya. Dia mencelat ke atas sambil mengangkat dan membawa nenek dan cucunya itu bersamanya dan kemudian menerjang ke depan hingga akhirnya mendarat tepat di belakang kawanan berkuda yang tetap saja melaju dengan tidak mengurangi kecepatan mereka. Sebetulnya Ko Aiji ingin memberi mereka hajaran. Tetapi belum lagi dia bertindak menyusul dan menyerang, nenek yang membawa cucunya sudah dengan terbata-bata sambil menatap wajahnya dalam ketulusan. Dan terdengar dalam kesederhanaannya dia berkata, Terima kasih banyak anak muda, engkau baru saja menghindarkan kami nenek dan cucu dari bencana yang amat mengerikan. Bunji, engkau haturkan terima kasih kepada tuan penolong kita. Terima kasih banyak paman ucap si kecil yang dipanggil bunji oleh neneknya yang masih memandang Ko Aiji penuh takjub. Mungkin karena senang dan gembira karena dibawa terbang sejenak oleh Ko Aiji barusan. Meski sempat terkejut serta seperti kehilangan nyawa, tetapi anak itu tetap saja gembira dibawa santai terbang sejenak oleh Ko Aiji barusan. Baiklah, hati-hati di jalan, nenek, maafkan aku yang muda harus segera melanjutkan perjalananku. Semoga tiba di rumah dengan selamat, nenek. Tanda petik. Baiklah anak muda, sekali lagi, terima kasih. Ko Aiji kembali melanjutkan perjalanannya dan kembali tenggelam dalam diam dan melakukan persekutuan dengan setan. Orang bijak sering berkata, melamun tanpa keruan sama dengan bersekutu dengan setan, meski pada kenyataannya, Ko Aiji bukan bersekutu dengan setan, tetapi tenggelam dalam keraguan akan dirinya sendiri. Ragu bahwa dia layak menerima kepercayaan suhu-suhunya dengan apa yang baru saja dia lakukan dengan Yeulian. Sejujurnya dia memang tidak mencintai Yeulian, hanya sayang dan hormat sebagai sahabat, tetapi kondisi yang dia hadapi membuatnya harus melakukan apa yang tak semestinya dia lakukan bersama gadis yang masih suci dan murni. Anak muda, hati-hati dengan lamunanmu, tidak akan ada urusan yang selesai dengan tuntas dalam lamunan, apalagi lamunan yang dilakukan sambil berjalan. Jika tidak keliru, kelihatannya engkau amat perlu menyembuhkan dirimu sendiri, terdengar teguran seseorang yang anehnya, Ko Aiji. Tidak melihat dan menemukan seseorang di dekatnya, ataupun malah di sekitarnya berdiri saat itu. Jadi, dari mana gerangan asal suara itu? Keadaan yang mengejutkan itu dengan segera membuat perasaan dan naluri Ko Aiji muncul kembali, lepas dari jerat lamunannya dan kewaspadaannya kembali penuh secara otomatis. Dan, benar saja, dengan cepat dia pun dapat melacak dari mana asal suara itu. Dengan metode, telanjang dia tidak mungkin dapat melihat si manusia yang menegurnya barusan, tetapi dalam pengerahan kekuatannya, dia dapat melihat manusia yang menegurnya berada beberapa meter di belakang tetapi tidak tepat berada di pinggiran jalan. Manusia yang menegurnya adalah manusia berusia pertengahan, berjubah hijau seperti atau bagaikan seorang pengemis, tetapi tetap rapih, bersih dan juga terurus. Dan pengemis yang aneh itu, adalah orang yang baru saja ditolong oleh Ko Aiji di restoran dalam kota Weim. Dia sedang duduk sambil bersandar di sebatang pohon yang amat besar dan jelas rindang serta adem. Dan dari sana dia menegur Ko Aiji. Dia sendiri pun kaget menemukan keadaan Ko Aiji yang berjalan seperti tanpa jiwa dan kelihatannya seperti sedang memikirkan satu persoalan yang sulit untuk dipecahkan. A. C. H. Engkau kiranya lopeh, apakah engkau baik-baik saja? Tegur Ko Aiji ketika teringat bahwa suara orang itu adalah suara orang yang baru saja dia tolong serta membayarkan makanan yang dibelinya. Engkau masih muda, tetapi seperti mengalami persoalan besar atau mengalami hantaman besar yang masih sulit diterima baik oleh akalmu, emosimu, nalarmu atau oleh hati kecilmu sendiri. Anak muda, hati-hati, jika engkau terus tenggelam dalam keadaan seperti itu, maka bukan hanya otakmu yang bisa berkurang daya kerja normalnya, tetapi bahkan batinmu akan terluka. Dan jika demikian, maka engkau akan butuh pengobatan yang luar biasa menyulitkan, panjang dan menguras waktu dan tenaga. Padahal, jika engkau memiliki kemauan, engkau dapatlah dengan jujur membuka diri terhadap persoalan itu, mengaku salah di mana perlu, memperbaikinya ke depan. Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Manusia sempurna adalah khayalan, tetapi manusia yang kuat adalah mereka-mereka yang selalu belajar dari kekurangan dan kekeliruannya. Atau mereka yang tahu bahwa mereka memiliki potensi besar dan sangat mungkin melakukan kekeliruan dan kesalahan, tetapi yang tetap bisa menyadari bahwa kesalahan adalah kesalahan dan bukan dengan membenarkannya baru dapat diterima. Adalah mereka yang dengan rendah hati selalu awas, dan selalu juga sadar bahwa keputusan-keputusan mereka sering keliru, tetapi mereka tidak membenarkan kekeliruan mereka. Engkau pun jelas bukan manusia sempurna anak muda, tidak ada dalam dunia manusia seperti itu. Jika engkau tidak berani membuka diri, membuka hati, membuka pikiranmu atas batas-batas kemanusiaanmu, maka engkau akan dipenuhi beban kehidupan yang bakalan membuatmu terpuruah hingga habis, terkapar tanpa daya. Luar biasa, orang yang dianggap pengemis banyak orang di kota Weim ini, membeber filsafat sederhana yang justru sedang menggelayuti seluruh isi kepala dan pemikiran Ko Aiji. Dan Ko Aiji tersentak kaget, bagai bangun dari mimpi. Lepih, apa, apa gerangan maksudmu? Tanya Ko Aiji. Gagap, bukan apa-apa, kata-kata dan kalimat tokoh setengah tua itu, benar-benar dengan telak dan tepat menusuk di jantung pergumulannya selama lima hari terakhir. Sontak Ko Aiji kaget dan terkesima, dan tanpa disadarinya dia bertanya. Sebuah pertanyaan yang sama saja dengan membenarkan kata-kata manusia yang bahkan masih belum dia kenal dan dia tahu siapa itu. Tetapi, meski tidak saling bertatap muka, Ko Aiji tahu persis bahwa orang yang sedang dia ajak bercakap-cakap itu pasti sedang menarik nafas panjang. Dan selain itu, juga pastinya sedang menyusun kata-kata yang akan diucapkan dan didengarkannya sebentar lagi itu. Dan dia memang benar. Dan memang dia mengharapkan untuk mendengarkan secara lebih jelas kata-kata yang baru saja menariknya dari alam hayal itu. Benar saja, tidak berapa lama kemudian, dia kembali mendengar manusia aneh itu berkata. Benar dugaanku bahwa engkau sedang meragukan dirimu sendiri. HMMM, anak muda, Lohu tidak akan menunggumu di sini jika tidak melihat bahwa engkau memiliki wawasan dan kewaspadaan dan berpihak kepada perbuatan yang adil bijaksana bagi banyak orang. Namun, sekali pandang, Lohu paham bahwa engkau sedang berada di persimpangan jalan dengan mempertanyakan dan bahkan meragukan semua filsafat, ajaran, pengajaran, tulisan kitab suci keagamaan yang selama ini justru menjadi bagian dari terbentuknya pandangan hidupmu. Padahal, jika Lohu tak keliru, engkau baru saja mengalami satu kejadian yang agak keruat dan engkau tidak sanggup memberi jawaban yang memuaskan atas kejadian tersebut. Akibatnya, engkau mulai meragukan banyak hal dan mempersalahkan dirimu sendiri. Engkau lupa bahwa manusia terkuat dan terhebat sekalipun harus dan pasti melakukan kesalahan besar dalam hidupnya dan baru dapat menemukan siapa dirinya yang sebenarnya semakin hebat dan berat kekeliruanmu. Tetapi jika berhasil keluar dan menerima bahwa itu adalah kekuranganmu dan bahwa engkau harus berusaha memperbaikinya, maka makin besar manfaatnya bagi perkembangan batinmu. Jadi, engkau harus mampu membuka diri, membuka pikiranmu, mengakui bahwa engkau memiliki kelemahan, baru engkau dapat memahami banyak hal. Termasuk membuat sederhana sesuatu yang engkau rumit-rumitkan selama ini. Ko Eiji terpukul, karena bagaimanapun, semua yang disampaikan manusia aneh itu memang sangat tepat. Meski dia tetap kurang yakin apakah tokoh itu tahu apa yang sebenarnya menjadi bahan pikirannya itu, tetapi begitu pun dia tetap bertanya guna memastikan apa yang ada dalam pikirannya. Apakah memang Lopeh tahu apa yang terjadi dan kemudian menghantuiku selama beberapa hari belakangan ini? Anak muda, Lohu tidak tahu, bahkan Lohu tidak ingin tahu sedikitpun, jawaban sederhana yang tidak dapat dibahas dan tidak dapat ditolak oleh Ko Eiji. Tetapi, jawaban itu sedikitpun tidaklah mengurangi rasa hormat dan rasa terima kasih atas peringatan-peringatan yang dikemukakan tokoh aneh itu. Dari sejak awal menegur dan memperingatinya, sampai kemudian. Dengan jawaban tidak tahu yang tidak mengada-ada tetapi membuatnya sadar. Jika demikian, tahukah Lopeh apa yang sebaiknya kulakukan ke depan tanya Ko Eiji dengan penuh harap? Berharap jawaban. Anak muda, Lohu bisa melihat dengan jelas bahwa engkau memiliki hati yang baik, memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Tetapi belum tentu mereka yang cerdas memiliki kerendahan hati yang cukup untuk mengakui banyak batas kelemahannya. Jika engkau ingin untuk melangkah lebih jauh ke tingkat yang lebih tinggi, baik pengenalan atas dirimu, maupun atas penguasaan ilmu silatmu, maka engkau perlu untuk melampaui batas-batas emosional dan psikologis itu. Engkau jelas mengerti dan paham apa yang perlu engkau lakukan, karena itu Lohu tidak akan memberi jalan yang lurus dan mudah, adalah engkau yang harus menemukan jawaban dan jalanan tersebut dan kemudian menjalaninya dengan penuh kesadaran. Karena takdir kita, tidak semata ditentukan oleh alam, tetapi juga tergantung dari bagaimana kita memahami dan memperlakukan diri kita. Tapi lopeh, anak muda, jangan memaksa mencari dan menjalani jalan yang mudah. Jangan terbiasa meminta petunjuk apakah harus mengambil jalan ke kanan ataukah ke kiri, karena kebiasaan itu adalah kebiasaan anak-anak kecil. Umurmu sekarang sudah memadai untuk mencari tahu jalan mana yang terbaik dan memutuskan untuk menempuhnya dengan segala resiko yang harus dihadapi. Sudah waktunya engkau sadar bahwa memang sering engkau melalui yang lebih sulit bahkan jauh lebih berliku karena jalan itu akan menguji kualitasmu. Sudah waktunya engkau bangkit dan menemukan dirimu serta tidak tergantung kepada apa yang disuapkan orang tuamu ataupun suhumu. Dan terutama, camkanlah semua pilihan apapun itu dan yang engkau putuskan untuk dijalani serta dikerjakan akan mencerminkan, sekaligus menggambarkan siapa dirimu yang sebenarnya. Kata-kata terakhir manusia aneh itu menohok semakin keras sisi kemanusiaan koaiji, tetapi dia sama sekali tidak menjadi marah ataupun murka. Bahkan seperti orang bodoh dia berdiri di tepi jalan dan bercakap tanpa saling memandang wajah dengan manusia aneh yang dia panggil sebagai lopeh sejak tadi. Tetapi, lopeh yang dia maksudkan pun, tidak terlihat berusaha untuk bertatap muka dengannya meski terus bercakap-cakap hal-hal yang sebenarnya amat berat dan mendalam. Bahkan dia, terkadang membiarkan koaiji termenung dan berpikir keras dengan tidak menyapa dan tidak berkata-kata. Seperti memberi kesempatan bagi koaiji untuk merenung dan mencari jawaban, karena dia sadar bahwa koaiji berada di persimpangan yang sangat penting dan menentukan untuk menanamkan dan menjadikan semua didikan dan pengajaran suhu-suhunya, serta pelajaran-pelajaran yang dulu pernah dipetiknya melalui buku-buku bacaannya untuk menjadi pandangan hidupnya. Satu titik kritis yang amat penting. Setelah merenung beberapa lama, koaiji kembali memunculkan pertanyaan baru yang segera diajukannya kepada lawan bicaranya. Lopeh, apakah berarti bahwa kejadian maha berat itu memang harus terjadi dalam hidupku dan mengapa pula seperti itu? Apakah engkau belum paham bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak akan mengalami kejadian yang engkau sebut maha berat itu? Semua pasti bakalan mengalaminya. Yang berbeda adalah, ada orang-orang yang menyerah dan tidak mampu menanggung beban seberat itu hingga menyerah, menjadi gila ataupun masa bodoh dan mengulang-ulang kesalahan itu hingga terbiasa. Ada orang-orang yang berkeras menyimpan dan membungkusnya dari orang lain dan memaksa diri untuk melupakan bahwa dia pernah dan sering melakukan kesalahan besar. Orang-orang seperti ini adalah manusia munafik, tetapi yang dapat mudah dikenali karena mereka biasanya tidak konsisten dalam bersikap atas masalah-masalah besar. Dan yang ketiga, ada orang yang memang awas dan sadar bahwa dia tidak sempurna sehingga mengakui meski teramat sakit dan memalukan bahwa dia melakukan kesalahan tersebut. Orang-orang yang ketiga adalah orang yang berkemampuan untuk mengalahkan dirinya sendiri, sadar dengan kelemahannya dan belajar untuk tidak hidup dalam kesalahannya tetapi terus membaharui dirinya. Terima kasih Lopeh, sebagian besar dapatku pahami, tetapi tetap harus kupikirkan bagaimana menjalani dan menerima diriku, kesalahanku dan tidak hidup dalam hal yang sama berulang-ulang. Sudah kuduga engkau akan mampu meningkat dalam tahapan itu anak muda. Satu hal, memiliki niat adalah langkah awal, tetapi mewujudkannya jauh lebih sulit dari sekedar memiliki niat. Ada kalanya, niat baik kita berakibat tidak baik bagi orang lain, tetapi, begitu pun lebih baik kita berbuat dalam niat baik, daripada sekedar berniat tetapi tetap berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Banyak orang baik yang diam dalam kebaikannya dan membiarkan yang tidak baik berkembang biak dengan amat cepatnya. Tetapi sebenarnya, adalah lebih baik kita berbuat dengan niat baik meski berakhir celaka, daripada berniat berbuat baik melawan kejahatan tetapi seterusnya berdiam diri karena takut menghadapinya. Takut menghadapi resikonya. Padahal berdiam diri terhadap kejahatan, sama saja dengan membesarkan kejahatan itu. Niatmu sudah membuktikan engkau ingin membaharui dirimu dan bakalan semakin mengenal batasmu, lakukan anakku, restuku akan menyertai langkah hidupmu seterusnya, sambil berkata demikian, si manusia aneh kemudian bergerak dan dapat diketahui karena secara perlahan suaranya menjauh. Lopeh, bolahkah aku mengetahui namamu yang menghadirkan penerangan bagi batinku ini tanya Kuaiji penuh harap. Kelak jika bertemu, engkau boleh memanggilku sebagai lihausan, si pengemis. Maaf, saat ini lohu mesti berlalu karena masih harus mengurusi muridku, sampai jumpa anak muda yang baik. Tanda petik. Kuaiji sempat meloncat bukan untuk mengejar, tetapi untuk sekedar melihat dan memperhatikan bayangan Lopeh yang dia maksud menjauh dan semakin menjauh. Tetapi maksud utamanya untuk bertatap muka kembali tidaklah kesampaian. Dia tidak menemukan siapa-siapa karena bayangan manusia L di bawah pohon rindang yang dia tahu di mana tadinya Lopeh yang dia maksud berada dan berbicara dengannya sudah pergi. Maka pada akhirnya, menggantikan Lopeh itu, Kuaiji kemudian duduk di bawah pohon rindang itu. Tetapi, Kuaiji yang sekarang sudah sedikit berbeda dengan Kuaiji yang siang tadi menolong si pengemisaneh membeli makanan di sebuah restoran. Kuaiji yang sekarang sedang berusaha menghindari melamun dan berbicara menghukum diri sendiri, tetapi seorang yang mencoba menata kembali pikirannya, pemahamannya dan pendiriannya. Cukup lama, seharian penuh Kuaiji tenggelam dalam perdebatan batinnya. Satu upaya untuk tidak lagi membenarkan diri, tetapi mencoba untuk memahami bahwa niat baiknya telah mencelakai orang. Tetapi, bahwa dia menyelamatkan orang Yeulian adalah kegembiraannya. Lama baru, dia dapat mengampuni dirinya, meskipun dia belum sepenuhnya mengampuni diri sebelum memohon maaf kepada Yeulian secara langsung, bukannya melalui orang lain. Dan hal yang dengan segera mengembirakannya adalah, dia kembali menemukan motivasi, menemukan dirinya dan semakin bisa merasakan batas-batas kemanusian sendiri. Dia memang masih merasa berdosa kepada Yeulian, tetapi dia tidak lagi ingin terus-menerus menghukum dirinya sendiri, tetapi memutuskan untuk berbicara langsung dengan Yeulian kelak. Ya, dia harus melakukannya, baik meminta maaf, sekaligus membicarakan urusan mereka berdua, bagaimana baiknya ke depan. Hal ini membuat Ko Aiji merasa lega, meski belum akan dilakukannya segera, tetapi dia memutuskan dalam waktu dekat dia mesti mengerjakannya. Tidak boleh tidak. Dan dengan keputusan itu, Ko Aiji sekaligus menemukan kembali kegembiraannya dalam berlatih ilmu silat, dan bahkan dengan mudah dia kembali mampu melakukan samadhi dan berkonsentrasi. Tidak lama kemudian dia tenggelam dalam samadhi dan beberapa jam ke depan, Ko Aiji sudah melanjutkan perjalanannya menuju ke gunung Tian Chongsan di sana. Dia akan bertemu dengan semua Su Heng dan juga Su Cinya, semua saudara seperguruannya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ketiga orang muda yang sedang menuju ke kota Hakim yakni Kuan Kim Cheng, Ne Dien dan Nye O Bwe bertiga setelah meninggalkan benteng keluarga. Ho saat pesta sudah usai? Untuk dapat mengetahuinya, terutama mengapa serta juga kemana Tio Lian Chu, Hong Yan dan secara kebetulan Sialan In juga terlibat dalam upaya membebaskan mereka bertiga, mari kita mundur sejenak kurang lebih 1-2 bulan ke belakang. Tepatnya masa waktu ketika perayaan ulang tahun Ho Po Chu yang ke-75 usai dan bubar. Kuan Kim Cheng yang beroleh kepercayaan dari salah seorang saudara seperguruan dan sekaligus juga kakek dari Nye O Bwe yaitu Nye O Tu, memutuskan mengantar pulang OE Bwe ke kota Han Im. Dan perjalanannya itu ditemani oleh Ne Dien yang sudah menjadi kekasihnya. Tetapi karena mereka melakukan perjalanan sambil menikmati pemandangan indah di tempat-tempat yang baru, dalam waktu dua hari mereka belum beranjak terlampau jauh dari benteng keluarga Ho. Begitupun, Kim Cheng dan Nye Dien berjalan dengan penuh rasa bahagia, sementara Nye O Bwe melakukan perjalanan dengan sepenggal hatinya tertinggal di belakang. Maklum, hatinya sudah semakin menetap dan mantap tertuju kepada Busan, dan hanya kepada Busan seorang. Tetapi sayangnya Busan Seng pujaan hati, justru mendapatkan tugas lain dari Tek Ui Sinkai, Pang Chu Kaipang yang baru saja menjadi Beng Curimba Persilatan Tionggoan. Apalacur, dengan sepenggal hati yang masih tersisa Nye O Bwe mengeraskan hati untuk pulang terlebih dahulu ke Han Im, meski sebagian keinginannya adalah melakukan perjalanan ke Tian Chong San bagaimana kalau kita juga melakukan perjalanan ke daerah dekat Tian Chong San karena jika tidak salah menguping, kelihatannya Tek Ui Pang Chu akan bermarkas sementara di sana sebelum menuju ke Lembah Cakar Ayam, Kijau Kok, di kaki gunung Perkinsan Usul Nye O Bwe. Tidak Bwe Mui, kita bisa saja menuju ke Tian Chong San, tetapi terlebih dahulu kita pulang melapor kepada Nye O Su Heng dan kemudian minta izin untuk melakukan perjalanan yang baru. Terus terang kami berdua akan dengan senang hati dalam menemanimu melakukan perjalanan serta berkelana lagi di Rimba Persilatan. Terlebih, karena kami berdua pun memang akan menuju ke sana, tetapi tanpa izin dari Nye O Su Heng, benar-benar aku tak berani melakukannya jawab Kim Ceng yang jelas sangat mengecewakan hati Nye O Bwe. Benar adik Nye O Bwe, tanpa persetujuan dari kakekmu, bagaimana bisa kita melakukan perjalanan ke Tian Chong San bisa-bisa malah beliau mengirimkan orang-orang lain untuk memintamu pulang dengan segera, tambah Nye O Dien menguatkan dan membenarkan pendapat kekasihnya Kuan Kim Ceng. Dan memang, agak risikan untuk melakukan perjalanan lain tanpa meminta izin kepada Nye O Tu yang meminta mereka menjaga dan mengawasi Nye O Bwe selama perjalanan. Aceh, kalian berdua sama, habis sudah sekongkol Sye memang, gerutu Nye O Bwe kesal tetapi tidak dapat marah karena memang pendapat Kuan Kim Ceng dan Nye O Dien benar dan sangat masuk di akal. Jangan begitu Bwe E Mui, betapapun juga kami, terutama Kim Ceng Koko memang bertanggung jawab atas perjalananmu kali ini kepada Su Hengnya, kaketmu Nye O Tu. Oleh karena itu, beri kami kesempatan terlebih dahulu untuk mengantarkanmu pulang ke kota Han Im sebelum kita kemudian minta izin pergi lagi melakukan perjalanan yang lain bujuk Nye O Dien. Tapi, engkau dan Kuan Susyok harus berjani terlebih dahulu akan memintakan izin buat kuguna perjalanan yang selanjutnya. Bagaimana? Baiklah, aku berjanji Bwe E Mui, Kuan Susyokmu juga pasti akan membantumu. Tapi untuk soal yang satu, yakni soal cinta terpendamu itu, kami sangat tidak yakin akan bisa ikut. Membantu, Hihi Hikgo dan Nye Dien sambil menjauh karena percaya pasti Nye O Bwe E akan membalasnya. Mereka, Kim Ceng dan Nye Dien memang sudah paham bahwa Nye O Bwe E mencintai Busan, tetapi mereka berdua sungguh tidak mampu menjajaki perasaan dan hati anak muda yang aneh itu. Apakah dia juga mencintai Nye O Bwe E, masih misteri bagi mereka? Terkadang dia terlihat perhatian, tapi kadang terlihat terlampau agung dan pintar, sungguh sulit dijajaki keinginan, hati dan perasaannya pada saat itu. Begitulah, ketiga orang muda itu melanjutkan perjalanan sambil bersendagurau, juga sambil menikmati pemandangan yang terhampar indah dan relatif baru setiap mereka tiba di satu kota atau desa yang baru mereka datangi. Karena itu, perjalanan mereka berlangsung dengan sangat lambat. Tetapi begitu pun juga, mereka tetap bisa menikmati perjalanan tersebut, terlebih bagi Kuan Kim Ceng dan Nye Dien yang sedang dimabuk oleh madunya cinta. Semakin jauh perjalanan justru bagi mereka berdua semakin baik, karena semakin panjang dan lama mereka bisa memadu kasih dan cinta. Begitulah orang yang lagi jatuh cinta. Pada hari itu, menjelang siang hari mereka semakin dekat untuk memasuki kota Tinpa, kota terbesar sebelum mereka tiba di Han. Im meski memang masih berjarak sekitar tiga hari berjalan kaki dari kota Han Im. Setidaknya, ada tiga jam jaraknya saat itu dari kota Tinpa dan mereka sedang berada di jalan utama menuju kota Tinpa. Karena kota Tinpa berada di kaki gunung, maka mereka sedang menikmati jalanan di pinggiran hutan dengan pemandangan ke bawah yang cukup menarik. Mereka bertiga kelihatannya akan tiba di kota Tinpa sedikit lewat jam makan siang nanti. Begitupun, meski Kuan Kim Cheng rada kewalahan, tetapi agak sulit memaksa NIOBE untuk bergegas dan tidak memberinya kesempatan menikmati perjalanan pulang melewati banyak daerah asing baginya. Tetapi, sesuatu yang merubah seluruh jalan hidup ketiga orang muda itu terjadi. Sama sekali tak mereka duga, tidak mereka sangka dan juga tidak diduga oleh para pelaku pada hari itu. Tetapi jika memang benar nasib manusia dan takdirnya sudah ada jalannya, maka sulitlah guna menolak dan menghindarinya, bagaimana keras pun usaha menghindarinya. Seperti juga pengalaman ketiga anak muda itu, Kuan Kim Cheng dan Nia Dien serta NIOBE yang sedang dalam perjalanan pulang, siapa tahu mereka ternyata sudah dalam incaran orang. Mereka sedang berusaha untuk melintasi sungai dan baru saja tiba di tepiannya untuk kemudian membelok ke kanan menuju jalan menurun. Memasuki kota Tinpa. Dan justru di tempat itulah awal dari jalan baru bagi hidup mereka. Proses menyeberangnya tidak begitu sulit karena sungainya sendiri tidak terlampau lebar dan karena cuaca sedang baik dan tidak ada hujan. Makanya aliran sungainya cukup tenang dan tidaklah bergelora sampai menakutkan kedua gadis itu, terutama. Dalam keadaan seperti itu, menyeberang dengan menggunakan satu batang pohon yang lumayan besar, tidaklah terlampau mengerikan bagi mereka bertiga karena arus sungai yang sedang tenang. Bahkan juga bagi NIOBE yang masih asing dan teramat jarang melakukan perjalanan atau berkelana di rimba persilatan Tionggoan. Singkat kata, mereka bertiga baru saja menarik nafas panjang dan siap melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, terdengar suitan yang agak aneh, terdengar nadanya amat tinggi di telinga mereka bertiga dan begitu mereka sadar, keadaan sudah terlambat. Adalah Nadian yang dengan cepat berusaha menguasai diri dan masih sempat menyaksikan sedikitnya 20 orang menghadang mereka. Dan, samar-samar dia melihat seorang yang sangat dikenalnya munculkan diri, membasuh wajahnya dan kemudian berbisik halus dalam bahasa yang hanya dia sendiri yang paham. Penang putriku, keadaan kalian sangat berbahaya setelah itu, kesadarannya hilang sama sekali, dan tidak tahu lagi apa yang terjadi. Kemana mereka membawa dan orang yang memilius atau menyihirnya, sudah dilupakannya sama sekali. Jelas karena memang dia kehilangan kesadaran. Jika dikisahkan, cukup menarik dan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Hanya beberapa detik belaka, dan lokasi kejadian kembali tenang bagaikan tidak ada satu hal pun yang baru saja terjadi. Tepat setelah Kuan Kim Cheng, Nadian dan Nye Obwe menyeberang dan ingin melanjutkan perjalanan, kesadaran mereka dipengaruhi oleh suara yang aneh dan mitis itu. Selain Nadian, Kuan Kim Cheng dan Nye Obwe sudah langsung kehilangan kesadaran dan hanya Nadian yang tahu serba sedikit apa yang terjadi dan menimpa mereka. Sebanyak 20 orang utusan pencabut nyawa dengan gerakan yang cepat dan gesit mengambil dan membawa Kuan Kim Cheng dan juga Nye Obwe. Eh, sementara seorang yang lain, yang pasti orang asing dan memiliki tipe kulit dan matah yang sama dengan Nadian, mendekati gadis itu dan menyapa seperti yang digambarkan di atas jika. Tidak keliru, dialah minerasi penyihir hebat dari Tian Tok. Murid ketiga Mohwe Ehud yang juga dikenal sebagai Tian Suan Sin Kun, malaikat pemutar langit. Kemampuan ilmu sihirnya luar. Biasa hebatnya, dan itu sebabnya Mohwe Ehud, Buddha Api Iblis, membawanya serta ke Tionggoan dan bahkan diakui sebagai murid ketiganya. Hanya dalam hitungan 3 detik, tempat itu kembali senyap dan sepi. Bagaikan tidak pernah ada kejadian barusan yang terjadi di sana. Tapi, memang siapa pula yang dapat menduga kejadian itu yang berlangsungnya di tempat yang amat sepi dan hanya dalam waktu yang amat cepat, singkat dan tuntas. Tanpa meninggalkan jejak dan tanpa ada yang menyaksikan kejadiannya. Dalam waktu 3 detik, mereka semua sudah menghilang kebalik hutan yang lebat, bahkan lebih kurang 10 menit kemudian, mereka semua sudah berada di balik sebuah bangunan nampaknya sudah berpenghuni dan pada akhirnya tidaklah terurus lagi. Entah siapa pemiliknya, tetapi dilihat dari ketidak terurusannya bangunan itu, pasti sudah lebih setahun ditinggalkan dan kini ke sana ketiga orang muda itu dibawa. Berapa menit kemudian, kembali suasana menjadi hening bagai tak ada yang baru terjadi. Begitu masuk ke dalam ruang depan bangunan itu, kembali terdengar suitan dalam nada tinggi oleh Mindra. Dan hebatnya, kini 20 orang utusan pencabut nyawa yang datang bersamanya. Tiba-tiba terduduk dan kemudian terkapar dengan sendirinya. Mereka pun kehilangan kesadaran seperti N.Y.O.B.E., Kuan Kim Cheng dan juga N.E.D.I.N. Sebaliknya, N.E.D.I.N yang tadinya dalam pengaruh sihirnya, kini sadarkan diri dan perlahan-lahan mulai menemukan dirinya, bahkan kemudian berkata dalam bahasanya sendiri, bahasa Tian Tok. Ayah, aku tahu itu kamu, serunya sambil memandang sosok misterius, tinggi besar yang berdiri tidak jauh dari tempatnya terbaring dan kini duduk untuk mencoba berdiri. Tetapi, tak lama kemudian Mindra, ayahnya mendekatinya dan bahkan juga membantunya untuk berdiri. Aku pun tahu kalau engkau akan mudah mengenaliku anakku. Berdirilah, karena waktu kita sangat terbatas. Ayahmu harus mengatur segala sesuatunya agar tidak ada bencana yang kelak menimpamu. Dengar, waktu kita sangat sedikit dan amat terbatas. Jadi, camkan dan ingat baik-baik pesan ayah. Ayah, tapi, N.E.D.I.N berkata sambil melirik Kim Cheng dan lega hatinya karena pemuda kecintaannya baik-baik saja, juga N.Y.O.B.E. Tenang anakku, aku tahu maksudmu. Aku pun akan meninggalkan sesuatu kepada calon suamimu itu, tetapi dia tidak perlu mendengarkan percakapan kita saat ini. Nah, engkau paham dan siap. Baiklah ayah, tetapi apakah memang benar-benar Kim Cheng Koko benar baik-baik saja keadaannya ayah? Masak calon menantuku pun ku celakai? Engkau ada-ada saja anakku, Mindra terharu melihat ternyata anak gadisnya pada akhirnya sudah menetapkan seseorang menjadi pilihan teman hidupnya. Dan untungnya, pemuda pilihannya juga gagah dan berhati baik. Dan dia merasa sudah cukup tepat, bahkan merasa senang bagi putri tunggal yang ikut terlunta bersamanya di Tionggoan. Baik, apa yang ingin ayah sampaikan bertanyaan adien akhirnya setelah tenang melihat Kim Cheng keadaannya baik-baik saja. Begini, engkau pasti masih ingat, kakak lelaki dan adik lelakimu disekap mohawe ehud, suhuku entah di mana agar ayahmu mengikuti perintahnya mengerjakan satu hal di Tionggoan sini. Tapi, sayangnya, pekerjaannya itu amatlah licik, dan dia pun bekerja dengan orang-orang yang tidak kurang liciknya, tidak kurang berbahayanya. Jika terus seperti itu, kita akan terbawa gejolak permusuhan yang dapat membuat kita semua dalam keadaan berbahaya. Syukurlah engkau justru dapat mengikat tali persahabatan dengan banyak tokoh di Tionggoan, terutama Tianlongko Ai Hiap yang sangat ditakuti pihak suhuku itu. Nah, engkau terimalah benda ini dan yang satunya engkau berikan kepada calon suamimu, tapi sayang ayah tinggal memiliki dua buah ini saja, sambil menyerahkan dua butir mutiara berwarna merah hangus, merah tua. Kedua benda ini dikenal sebagai mutiara penolak sihir yang ayahmu temukan di Tionggoan sini, di dalam sebuah gua ketika menyekap musuh-musuh dari sengong. Engkau simpan baik-baik, dan gunakan nanti sebentar, karena kalian akan dihadang oleh pihak utusan pencabut nyawa. Lakukan perlawanan seadanya dan tunggu waktu malam untuk melarikan diri, karena kalian akan kusihir untuk terlelap selama sehari semalam dalam sebuah gua. Besok malam, keluar dan segera melarikan diri menuju Tian Cong San tetapi melalui jalan hutan, jangan melalui jalanan umum. Lupakan untuk pulang menuju kota hakim, kalian bisa membahayakan seluruh keluarga kakek NIO2 di sana, karenanya jauh lebih baik segera bergabung dengan para pendekar. Aceh, ayah, tapi, jangan banyak menyela, ayah harus menyelamatkanmu, karena kemungkinan kedua saudara laki-laki-mu sudah dibinasakan suhuku. Seorang tokoh dari Tian Tok memberitahuku kemungkinan itu, karena itu, engkau harus hidup baik-baik serta melanjutkan keturunan ayahmu di Tionggoan sini. Ingat, langsung menuju Tian Cong San dan jangan mengambil jalanan umum kemudian, gunakan mutiara. Ini kelak untuk menolong tiga orang pengawal Butek Sengong yang jiwa dan pikiran mereka ditawan melalui sebuah ilmu sihir yang amat mujijat. Selain ayah dan tokoh Persia, hanyalah si pelepas sihir yang dapat membebaskan mereka, tetapi, dengan mutiara penolak sihir ini, akan jadi jauh lebih mudah untuk membebaskan mereka bertiga. Jika tidak keliru, salah satu di antara mereka bertiga adalah tokoh dari negeri kita, entah siapa namanya engkau harus berupaya mencarikan daya menolong mereka. Nah, ingat pesanku tadi, jangan berdaya keras melawan, karena tokoh-tokoh utama Butek Sengpei berada dekat sini, menyalah untuk kutawan dan malam harinya meloloskan diri dan menuju Tian Cong San, apa engkau paham putriku? Bertanya Minra dengan nada suara tegang dan nampak seperti waktunya semakin menipis saja. Nadian paham soal itu.